Mbak Petir menyambar Asanti tiba-tiba akui selingkuh dari Anang Hermansa Sosok pria ini sampai jadi sorotan Pasapasi Sedekade sudah pernikahan yang dijalani oleh pasangan artis Anang Hermansa dan Asanti berjalan Bahkan selama membangun rumah tangga Anang Hermansa dan Asanti jarang sekali diterpagosip miring Sebagai informasi diketahui bahwa Anang Hermansa dan Asanti resmi menikah pada tahun 2012 lalu Mengutip dari kompas.com 2 tahun setelah menikah Pasangan Anang Hermansa dan Asanti langsung dikaruniai seorang putri Tepatnya pada tahun 2014 silam Buah cinta pertama Anang dan Asanti lahir Arsy Hermansa Hingga pada tahun 2016 sosok Arsyah lahir sebagai anak kedua pasangan ini Sebelum memutuskan menikah Asanti banyak mendapat pertanyaan dari orang-orang terdekat Bahkan tidak sedikit yang menyaksikan keputusan Asanti menikahi dengan duda dua anak Namun ada satu yang membuat Asanti yakin dengan pilihannya Ia melihat Anang adalah sosok pria yang setia dan tidak main tangan Bunda cuma berpikir satu Aku cuma butuh orang yang setia gak main tangan Dan pipi panggilan untuk Anang Aku yakin gak bakal kayak gitu Kata Asanti pada Aurel Dikutip dari Youtube Aureli Hermansa Mengakui tidak ingin menduakan anak Hermansa Asanti beberapa waktu lalu Justru membuat pengakuan menghebohkan Secara terang-terangan bahkan ibu sambung Aurel Hermansa tersebut Mengaku berselingkuh mata dari sang suami Hal itu pun dibeberkan sendiri oleh Asanti lewat akun media sosial Instagram pribadinya Bahkan Asanti membandingkan sikap sweet Anang Hermansa dengan sosok pria tampan ini Sosok pria yang disebut selingkuhan Asanti pun langsung jadi sorotan Usut punya usut pria ganteng tersebut adalah aktor Korea Selatan Bernama Yun Bin Dilansir dari laman gridpop.id Yun Bin merupakan aktor yang tengah bermain dalam drama Korea Selatan yang berjudul Crash Landing On You Asanti mengaku dirinya telah berselingkuh mata pada aktor Korea Selatan yang namanya tengah naik daun Melalui Instagram story-nya yang diunggah pada 2020 lalu Asanti memposting potret tampan seorang pria Belakangan diketahui pria tersebut merupakan aktor Korea Selatan Yun Bin Dalam foto tersebut Asanti menulis pernyataan yang cukup menarik perhatian Aduh kamu kenapa ganteng banget sih maaf ya sayang Aku selingkuh mata terus Ada gak ya cowok sesweet dia Apa cuma di drama Korea aja kode buat suami tulis Asanti Dihujat karena positif covid Asanti jadi tahu mana yang benar-benar teman Penyanyi Asanti saat ini tengah menjalani karantina di rumah sakit Usai dinyatakan positif terpapar virus corona atau covid-19 Asanti dinyatakan positif covid-19 setelah liburan dari Turki Kabar mengenai Asanti yang terpapar covid-19 usia liburan dari Turki rame diperbincangkan warganet Banyak warganet yang memberi komentar miring dan menghujat Asanti Melalui pernyataan tertulis yang diunggah ke Instagram pribadinya Asanti mengungkapkan kesedianya karena mendapat banyak hujatan dari warganet Ketika dirinya tengah berjuang sembuh dari covid-19 Buat kalian yang mencaci di saat kondisi aku lagi begini aku ucapkan terima kasih Semoga kalian diberikan kesehatan Kalian gak pernah tahu alasan seseorang untuk melakukan sesuatu Tetapi begitu ringan menghujat Kalian tidak pernah tahu isi hati orang lain bisa seperti yang paling paham Tulis Asanti dikutip Viva Jumat 7 Januari Kasus covid-19 setiap hari bertambah dan bermutasi selama 2 tahun ini Dan kita gak pernah tahu sampai kapan judul Sedih ya lihat bagaimana kalian begitu mudah mencaci orang lain Yang bahkan kalian tidak tahu kenapa orang tersebut harus pergi Apa alasannya bagaimana dan lain-lain tulis Asanti menambahkan Karena apa yang saat ini tengah dialaminya tersebut Asanti mengaku jadi tahu siapa saja orang yang benar-benar menyayanginya Dan mana yang tidak Ia juga mengaku menjadi tahu siapa yang benar-benar teman dan bukan Jadi tahu sih siapa yang benar-benar sayang sama kita dan siapa yang tidak Jadi tahu juga mana yang benar-benar teman dan yang bukan Yang selalu komentar tanpa bertanya dulu alasan kita Tulis Asanti Mungkin saja satu saat yang menghujat yang nyinyir yang sudun ada di posisi kita Dan baru bisa merasakan apa yang kita lalui Bisa saja sewaktu-waktu kalian yang mengalami ini katanya Ini musibah sakit Pasti semua gak mau dan bisa kena dimana saja Kecuali saya yang membawa virus baru ini Baru kalian boleh caci maki Virus ini sudah ada dimana-mana dan virus baru pun selalu ada dan sudah bermutasi Sampai sini pun kita karantina dan isolasi gak kabur Gak kemana-mana dan ikutin prosedur yang ada Lagi sakit pun masih disakiti Tulisnya menambahkan Mengaku jika Syahrini sering digunakan untuk memanasinya Asanti ungkap hubungan dengan istri Rey Nobara Asanti memang kerap kali disandingin dengan Chris Dayanti dan Syahrini Tak hanya harmonis dengan Chris Dayanti Asanti mengaku hubungan dengan Syahrini Baik-baik saja Diketahui Syahrini adalah mantan rekan duit suaminya Anang Hermansyah Saat sedang dipanggung Anang dan Syahrini Kenapa memamerkan kemesraan Setelah tak lagi duit bersama Syahrini Anang Hermansyah menggait Asanti sebagai teman duitnya Baik-baik saja Itu dulu mungkin karena banyak netizen yang akhirnya memanas-manasi keadaan Mungkin ya Ujar Asanti Asanti memastikan tak ada masalah antara dirinya dengan Syahrini Bahkan Asanti mengatakan ia akrab dengan Syahrini apabila bertemu Padahal aku pribadi enggak ada masalah Ketemu terakhir-terakhir ini fine-fine saja Enggak ada masalah Baik-baik saja Kalau ketemu ada acara Ketemu gitu-gitu kita ngobrol Baik-baik saja Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!